Jumpa lagi teman-teman, kali ini saya mau review berapa penghasilan dari panel surya dengan ukuran 500WP Oke ini sedang waktunya siang hari dan berapa penghasilannya Disini bisa dilihat di SCC MPPT mendapatkan 370an Watt dengan baterai 28V 13,3A Dan disini saya menggunakan konfigurasi panel surya yang di seri 2 Sehingga tegangannya 60V Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore dan berapa kira-kira penghasilan dari panel surya Disini kondisi di luar rumah dan ini merupakan panel surya yang saya pasang Ada 2 biji dengan ukuran 250WP yang di seri Di bawahnya saya pasang aktuator agar bisa menghadapkan panel surya untuk bisa menghadap ke timur atau ke barat Sehingga diharapkan bisa meningkatkan hasil produksi dari panel surya dari pagi hingga sore Oke disini langitnya sangat tertutup awan Mataharinya juga sudah mulai ke barat daya Tidak lagi lurus katulistiwa ya Sehingga produksi panel pada bulan-bulan November hingga Desember ini kurang maksimal Kembali lagi ke panel kontrol PLTS saya Disini MPPT menunjukkan 105W di sore hari Dengan voltase baterai 27V 3.8A Oke dilanjut kali ini monitoring berapa penggunaan daya beban rumah Disini dilihat beban rumah sekarang menggunakan 44W Sangat kecil karena sudah sore hari Dan ini merupakan ATS yang bisa merubah apakah beban rumah ingin menggunakan listrik dari PLN atau dari PLTS Oke seperti itu mungkin dilanjut Monitoring berapa hasil berapa KWH yang dihasilkan oleh panel surya Disini saya monitoring menggunakan aplikasi Blink ya Yang bisa diakses dimana saja Yang penting ada akses internet Bisa dilihat pada jam sekitar jam setengah 6 sampai jam 7 itu Ada kurva melengkung ya itu karena masih banyak mendung Dan di jam 10 sampai 11 juga banyak mendung yang lewat Jam 1 sampai jam 2 banyak mendung lewat juga Dan total untuk berapa energi yang sudah dihasilkan hari ini Adalah 2,5 KWH Aplikasi monitoring ini sangat membantu bagi saya ya untuk mengetahui bagaimana Kondisi di rumah bagaimana kondisi langit di rumah Jika saya sedang berada di luar rumah Selain bisa monitoring berapa KWH Disini juga bisa monitoring berapa volt Ada berapa ampere Nah lengkap ya Ada grafik-grafiknya yang bisa membantu Melihat dan mengetahui bagaimana kinerja dari panel surya yang kita pasang Nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan Sekian terima kasih